Halo guys, selamat datang di video saya Kembali lagi bersama saya, Dini Di hidup merantau di Hungari Halo guys, kembali lagi bersama saya, Dini Dan bocil-bocil Masih dalam ini seriburan musim panas Dan kita akan ke kota sebelah Kalau berhasil, kita akan go-go dulu Diana ngantuk ya nak ya Tidak 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 Adam, Anda baik-baik Terima kasih Guys, sekarang kita sudah ada di kereta Yang ke arah Gedule Di kota Semerang Dengan Budapest Tidak tahu berapa lama Tapi kalau menurut saya ya Pemandangannya lebih bagus Ke kota Seven Grand Di anak kedua saya maunya tiduran Tuh, gak mau di video-video Masih belum sampai juga Tuh, udah ngantuk Ntar ngantuk-ngantuk Nungguin Kretanya juga sepi banget Udah pada turun juga Ya ampun cuacanya gak mendukung banget Masih apa Yoyo Kita sekarang sedang menuju ke pintu gerbangnya Guys cuacanya tuh hujan Dan kita lagi cari tempat buat berteduh Pokoknya sampai nanti pulang Katanya sih ramalan cuacanya sampai sore Sekitar jam 5 sore Jadi oke lah kita main kesini Well kita sudah sampai di kastilnya In the castle of Gedule Di kota Gedule Ini yang kedua kali saya kesini Jadi gambarannya seperti inilah Untuk kastilnya Namanya Kirai Kastil Sekarang saya sudah berada di ruangan Istana Sisi Jadi nih guys Sedikit cerita tentang sejarah singkat Royal Palace di kota Gedule Awal mula di abad ke-18 Dimana Austria dan Hungaria Masih dipimpin oleh seorang raja Yang saat itu dipimpin oleh Raja Francis Yosef Di dalam bahasa Hungaria itu disebutnya Ferenc Karo Yosef Bangunan ini dibangun oleh Bangsawan yang bernama Pangeran Antal Grasalkovic Sebagai bentuk penghormatan kepada raja Sebagai hadiah saat mereka Mengunjungi negara Hungaria Jadi Raja Ferenc beserta istrinya Ratu Elizabeth Tapi kalau orang Austria itu Manggilnya Sisi Ternyata suka banget Dengan Royal Palace Yang dibangun oleh Pangeran Antal Jadi deh mereka sering mengunjungi Negara Hungaria untuk liburan Di saat musim panas Ataupun musim gugur Bangunan Royal Palace ini Memiliki konsep buruk Seperti bangunan yang saat itu Sedang trend di abad ke-18 Dan terinspirasi dari negara Italia Yang semakin menyebar di negara Eropa Jadi bangunannya itu Bukan hanya sekedar villa Tapi memiliki berbagai fungsi lainnya Seperti teater, gereja Untuk pacuan kuda Tapi saat Raja dan Ratu wafat Bangunan ini diambil alih Oleh pemerintah Hungari Sempat pula dirampok Oleh tentara Soviet dan Jerman Pada masa Perang Dunia II Meskipun bangunan ini Gak pernah rusak Tapi fungsinya Pernah berubah Karena sempat dijadikan Panti Jompo Di tahun 1945 Di tahun 1985 Mulai dikelola kembali Dan direnovasi sesuai fungsinya Dan dengan bantuan dari Uni Eropa Sehingga di tahun 2010 Royal Palace Gedulu Dibuka kembali untuk publik Dan menjadi salah satu tujuan utama turis Oh ini kayaknya toilet deh Gak saya berada di ruangan yang cool banget Karena di samping sini ya tuh Ada lukisan yang Oh no Kayak semacam karpet Dan bagus banget Guys sama bocil Aduh bener-bener deh Minta cokelat Jadi gak fokus ngeliat-liatnya Oke guys Ini bocil rusuh Adam let's find it Tadi ya Udah Masuk ke ruangan Dia pegang-pegang barang Terus ada alarmnya bunyi Maklum lah ya Kalau sama bocil itu kadang-kadang Nah terus ada penjaganya Di belakang Jadi ada alarmnya Terus bunyi terus Udah keluar ini Di atasnya seperti ini Ini ada tangga Kanan dan kiri We can go down from this stairs Okay Adam for make a Diana Guys Kita sekarang turun Menuju ke lantai bawah Mungkin kita lihat ruangan selanjutnya Dan juga ada cafe Karena memang Kalau gak disokok Ais krim atau kue Ini bocil Gak bakalan betah di museum Diana nya makan aiskrim Ini di cafe nya Di dalam museum nya ada cafe Cuma ini aiskrim bener-bener Harganya emang makan Nah ini kita sudah ada di lantai dasar Mari kita lihat ruangan apa ini Banyak kerombongan turis juga Rata-rata dari Jerman Austria Karena memang Sejarahnya itu Strong banget Castle ini ya Well Gak terlalu menikmati Tapi Ya lumayan ya Buat Menyusia liburan kan Ini pokoknya Kemusim sama bocil Tapi riwoh Riwoh banget Kita sudah berada di luar Castle Menuju ke halaman Guys Kita sudah berada di luar Castle Sisi Dan inilah Halamannya Penuh dengan bunga-bunga Dan Seperti ada lapangan juga Di sana di tengahnya Jadi seperti ini Luasnya Ah Kayaknya gak mungkin deh Kita kesana-sana ya Capek udah Cuma kayak Taman gini aja Gitu ya udah Ini sama bocil Udah kecapean Kasian Nah sekarang kita sudah di jalan pulang Kegiatan hari ini Cukup Bagus lah ya Meskipun tidak 100% memuaskan Karena tidak Cocok sih menurut saya Kalau bawa anak-anak gitu ya Ke tempat seperti ini gitu Cocoknya ya untuk orang dewasa Karena untuk anak seusia Diana Itu cocoknya itu Di outdoor Nah tadi sudah selesai Kita berkunjung ke Beberapa ruangan di Castle Terus di halaman juga Lihatnya seran Terus makan Dan yaudah Enggak lama Kereta kita dateng Pas banget Overall Untuk trip kali ini Saya suka di perjalanannya Tapi kalau pemandangannya kurang ya Kalau ke arah gedulo Ini kan secara Subjektif ya Objektif maksudnya Jadi kalau pemandangannya kurang Kurang turism Tapi lokasinya gedulo Bagus banget Bagus Kalau waktu tempuh Ke gedulo itu Sekitar 40 menit Dari Urs Bajardere Jadi kita itu Harus Naik kereta 2 kali Underground Transit Terus ke Red Line Atau Metro 2 Terus baru lanjut ke Kereta Hijau ini Sekarang kita wawancara Diana Diana Are you happy today To travel? Ya Are you sleepy? Are you hungry? No So You like to travel With Mama and Adam? Say I like to travel I like to travel I love you And kangaroo That's kangaroo R freaking All right You're not sleeping? I like to focus So That's selamat menikmati